Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang selanjutnya disini kami atas nama Koordinator Panitia Kegiatan kami yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian seluruh peserta yang telah memenuhi undangan kami sehingga bisa mengikuti kegiatan Training Nasional Pendidikan pada pagi hari ini Tanpa mengurangi rasa hormat pada semuanya saja, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita awali, kita buka Training Nasional Menjadi guru yang asik dan menyenangkan, teriring permohonan pada Allah SWT, mudah-mudahan mendapatkan rito dan berkah darinya, mari kita awali kegiatan ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini secara demi saya nyatakan dibuka untuk dilaksanakan Terima kasih Daripada saya lupa membuka, saya buka dulu Dan memang selayaknya orang matur itu kalau sudah masuk dulu, dibuka baru saya matur Ada beberapa saja yang perlu saya matur terkait dengan ini, yang pertama, kamu ucapkan terima kasih pada panitia Apresiasi yang tinggi terhadap kepedulian melalui lembaga pengabdian pada masyarakat dari Stainu Untuk bisa merambahkan berkahnya kepada para pendidik Baik yang ada di lingkungan Binas Pendidikan maupun di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Terkait dengan tema hari ini cukup bagus sekali Maka saya percaya pada para narasumber, nanti akan bisa memberikan penguatan, semangat kepada teman-teman kita agar Menjadi guru yang asik dan menyenangkan Saya perlu menyampaikan saja untuk direnungkan penjenian semuanya Bahwa ada terminologi, guru itu setidaknya ada empat macam saja Dari kata betul dan guru saja Apakah saya ini menjadi guru yang betul? Atau betul-betul guru? Atau kebetulan jadi guru? Atau jadi guru karena kebetulan? Cukup itu saja bahan pertanyaan saya, nanti silahkan direnungkan Yang bisa menjawab penjenian sendiri masalahnya Saya tidak bisa menjawab Apakah yang ada di sini itu kebetulan jadi guru? Atau jadi guru karena kebetulan? Nah hanya saya itu kekudangan saya dan mungkin juga Pak Ketua Insya Allah nanti di akhir kegiatan ini akan semuanya itu syukur-syukur 100% Betul-betul menjadi guru yang betul Tidak banyak kata yang saya sampaikan Hanya guru dan betul saja Jadi mudah-mudahan penjenian semuanya yang ada di sini Itu betul-betul guru yang betul Karena betul-betul guru saja Belum tentu bisa menjadi penyelenggara pembelajaran yang asik dan menyenangkan Apa terjemahnya nanti sampai 5 hari kalau saya jelaskan Tapi cukup disingkat Mudah-mudahan penjenian semuanya Betul-betul menjadi guru yang betul Oke Melalui ini Lalu yang kedua Antara Pinter dan Minter K Menjenikan jadi guru itu wajib pinter Dan yang kedua juga wajib Minter K Minter K siapa? Minter K siswa terutama Jadi guru itu pinter saja Orang-orang yang diminati oleh masyarakat Karena parameter daya ukurnya adalah Lebih soh minter ke itu Termasuk dosen ke Pak Ketua Dosen itu pinter Soh minter ke mahasiswa Orang-orang yang dipercaya Guru tidak bisa dipercaya Maka tugas yang lebih berat Selain pinter Yang kedua apa? Minter K Kalau dokter masih agak sedikit ringan Dokter itu kudus sehat Yang tidak terkena kewajibannya Ke pasien Hanya kewajibannya melakukan ikhtiar Ikhtiar pengubatan Jadi dokter gak bisa dituntut Aku sudah berupat kenjenikan Kok gak sembuh-sembuh gak bisa dituntut Walaupun guru sebenarnya secara kedinasan juga tidak bisa dituntut Tapi masyarakat masih menuntut Anakku sekolah limang tahun Yang penura tambah Berjumlah Tambah bodoh misalnya Jadi Nah dari dua Istilah ini nanti akan muncul empat Kuadran Silahkan bagi empat Sumbu X dan sumbu Y Sumbu pinter dan sumbu minter Akan jadi berapa Predikat guru nanti Yang paling baik harapan saya adalah Tadi Guru yang pinter dan Minter Oke Sebagaimana mulianya air Yang suci dan Nah itu kan Tapi-tapi banget tuh bu Gak ada dari sisi umat Islam Air yang lebih mulia dari itu tuh pak Yang suci dan mensucikan Suci dan mensucikan Ya Boleh karena itu Mohon maaf Kalau Saya Pada saat ini Baru bisa nyangoni Empat kata Guru Betul Pinter Minter Oke Itu saja Mungkin nanti Yang mulah bagian teman-teman Narasumber ini Oke Bagian teman-teman Narasumber ini Saya kira itu Kalau Sudah bisa menemukan Simpulan akhir Dari empat istilah Yang saya sampaikan Insya Allah Pendidikan di Temangku Akan menjadi Pendidikan yang sangat bagus Melayani anak-anak Yang bisa menjadi Anak-anak yang beriman Bertakwa Berbudi pekerti baik Cerdas dan Terampil Sehingga Anak-anak kita Menjadi insan yang Bener Turpinter Istilah itu Gampang-gampang Kita Mulang ke Teguk Ringkel Supaya Tidak ada Anak Bener Turpinter Suga Suga Bener Bener Turpinter Insya Allah Suga Bojone Ayu Yang Mereka Bener Turpinter Bojone Bagus Sehingga Kemuliaan Penjeningan Juga Kalau sudah bisa Mencetak Anak-anak Yang menjadi Anak-anak Yang Bener Dan Pinter Mengapa Saya dahulukan Bener Karena Uangnya Pacan Kudu Bener Si Nah Bener Jadi Uang Pinter Karena Akan Bahaya Kalau Jadi Uang Pinter Orang Pater Bener Pinter Nyulap Tidak Dilandasi Dengan Bener Nyulap Sanggon-gon Isau-isau Gedung Setah Disulap Dati Lapangan Repot Saya kira Mohon maaf Sekali Saya hanya Urun Pak Ketua Beberapa Istilah saja Menggunakan Olah Untuk Menjadi Sanggu Dalam Rakam Melayani Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan Jadi Asik Dan Menyenangkan Dasarnya Satu Ikhlas Saja Dati Gurunya Orang Ikhlas Asik Menyenangkan Apa Men Saya Saya Mohon maaf Sekali Pak Ketua Dan Panitia Tidak Bisa Mekti Ajarin Sampai Selesai Selepas Saya Tutup Saya Langsung Jangan Mohon maaf Sekali Karena Sudah Sama-sama Ditunggu Saya Ikhiri Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih